Intro Hai kawan muda, welcome back with me Esri Dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda So hari ini kita sudah kedatangan narasumber luar biasa Ketua Panitia Festival Egek Sudah bersama dengan kita Bapak Tori Kalami Terima kasih Bapak sudah datang Terima kasih Bapak Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik-baik, sehat-sehat Baik-baik, kesibukannya Bapak belakangan ini lagi ngapain aja sih Pak? Ya kesibukan untuk persiapan Festival Egek di tahun 2024 Wah luar biasa, luar biasa Kalau untuk Festival Egek ini tujuannya sebenarnya apa sih Bapak? Sebelum kita melangkah lebih jauh nih? Sesungguh Festival Egek ini ada dua tujuan besar sebenarnya Yang pertama kita lebih ke edukasi Yang kedua kita lebih ke mitigasi Mitigasi terhadap budaya, edukasi terhadap lingkungan, edukasi terhadap sains-sains tradisional di suku MOI Yang kedua itu mitigasi terhadap lajunya defortasi hutan, lajunya ancaman terhadap budaya dan segala macam Jadi kemudian, itu sebenarnya klien yang besar sih kita lihat Apa namanya, hari ini semua orang bicara soal defortasi Apa namanya, tapi, apa namanya, lajun bicara soal pemanasan global Tapi, tidak ada orang yang bertanya bagaimana konsep di masyarakat Tentang penanganannya Mitigasi ini yang kita mau diskusi Apa namanya, mau buat dalam Festival menjadi edukasi kepada masyarakat Bahwa konsepnya begini Oke, berarti dia sebenarnya punya dua pokok Edukasi dan Mitigasi dibungkus dalam Festival Luar biasa Kalau arti kata egek sendiri itu apa sih Bapak kalau boleh tahu Egek itu sebenarnya, apa namanya, sama dengan Sama dengan konservasi Kalau pernah dengar kata konservasi Atau, kalau istilah masyarakat pesisir itu sama dengan sasi Sasi, oke, berarti dikhususkan gitu ya Atau spesial gitu Iya Oke, luar biasa Tapi ini kita ngomong-ngomong ini Saya lupa, tadi belum kenalan Bapak bisa kenalan dulu dan siapa kawan muda Oke Baik, nama saya Tori Anuskalami Dipanggil lengkapnya biasa dipanggil Tori Baik Saya ketua panitia Festival Egek ke-2 Di tahun 2024 ya Baik Rencananya akan dilaksanakan di Agustus 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 tanggal 27 sampai 30 Luar biasa Nah, 20 sampai 30 Kita akan melakukan festival dan Festival ini menjadi Apa namanya, take line budaya Ya Di Papua Partai Oke Wah, keren 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 Berarti tadi Bapak bilang festival ke-2 Ya, festival Berarti festival pertama sudah dilakukan Ya, festival pertama sudah dilakukan di tahun 2023 Di bulan Juni Sebenarnya kita buka bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Seti Dunia Hari Lingkungan Hidup Seti Dunia Hari Lingkungan Hidup Seti Dunia Oke, berarti festival pertama sudah dilakukan Berarti ada Lanjutannya di festival ke-2 di bulan Agustus Baik, luar biasa Kalau terkait prosesnya nih Bapak Karena kan ini festival besar gitu ya Ya, festival ini khusus untuk suku Moe atau Seperti apa tuh? Yang diceritakan atau yang didisplay Sebenarnya festival ini tidak khusus untuk suku Moe Oke Karena terbuka untuk Moe Seperti festival-festival di Papua dan di beberapa tempat yang terbuka Karena Saya tadi bilang bahwa ini Pertecline kita adalah Kita bicara edukasi Dan mitigasi ke-edukasi Berarti kita mau Informasi pendidikan yang terjadi di masyarakat itu Oke Apa namanya Kita bisa Sampaikan kepada semua orang Oke Baik, baik Kalau terkait prosesnya Akhirnya festival ini terselenggara itu Kira-kira Adakah sponsor atau Masyarakatnya gimana tuh Bapak? Ya Pertama itu Apa namanya Kalau kita bicara sponsor itu Apa kita tidak punya Pembiayanya Ini yang tepi yang Apa namanya Yang Apa Yang Paten ya Tapi Biasa itu masyarakat punya inovasi sendiri Kemahuan dulu Soal sponsor itu biasanya di belakang Ketika pemerintah Ada pihak kedua Pihak swasta Lihat Masyarakat punya inovasi Kenapa ini Jadi kami Apa namanya Ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Sorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Juga dari kementerian ya Teman-teman dari kementerian KKP Teman-teman dari kementerian Penyedikan dan Kebudayaan Terutama di Jirjan Kebudayaan Ya Kan tadi saya sampaikan ini Tidak lainnya Budaya Teman-teman dari NGO Ya NGO Baik itu NGO lokal Bahkan NGO nasional Itu mereka berpartisipasi Untuk mendorong Luar biasa Berarti dukungannya banyak ini Iya Luar biasa Luar biasa Kalau dari respon masyarakat Bapak Karena ini Saya lihat-lihat dari info Mau dilaksanakan di Malamkarta ya Iya Kira-kira kenapa tuh memilih Malamkarta Bapak? Sebenarnya Kita memilih Malamkarta Karena Malamkarta sudah memulai dengan proses-proses yang ada di masyarakat Mereka sudah Punya inovasi sendiri Mereka Bagaimana menjaga hutan Menjaga laut Itu sudah ada Ya Untuk membangun Apa namanya Mendorong inovasi sebaik ini Mulai dari Masyarakat yang sudah siap Ya Karena itu Penting sekali Ada beberapa festival Atau bagaimana Kalau kita tidak memulai di masyarakat yang sudah siap Akan hanya jadi festival Tanpa ada kebetulan kita yang baik Jadi kita memulai dari masyarakat yang sudah siap Ya mereka mau berpartisipasi doang Itu penting sekali Karena partisipasi itu penting sekali Apa nama Gotoroyong itu penting sekali Jadi kita mendorong di tempat lain yang belum siap Itu akan susah Oh iya Luar biasa Malamkarta sekarang sudah jadi desa wisata gitu ya Bapak Iya Kalau Oke luar biasa Berarti memang memulai dari hal yang sudah siap gitu Maksudnya tempatnya supaya lebih baik gitu Kedepan pelaksanaannya Luar biasa Kalau dari tanggapan atau respon dari provinsi Karena tadi Bapak bilang ini festival ini sudah tingkat provinsi Gimana tuh kira-kira Sebenarnya di provinsi itu arahan dari Pak Gubernur bahwa Ketika kami diskusi Bahwa semua event Event-event yang masyarakat memulai secara participatif Itu wajib pemerintah dukung Wajib pemerintah dukung itu sudah arahan Pak Gubernur Di saat itu kemudian Di Kepala Dinas Parahusata Provinsi Pak Yusudi juga sudah sampaikan bahwa Sampaikan bahwa Festival ini Kepala Dinas Parahusata Provinsi Khusus di Kabupaten Soeran Di Kabupaten Soeran Take line nya Budaya Makanya kami usun Budaya Kami punya tema Tema festival itu adalah Ku Jaga Alam Wariskan Budaya Sukumoy Ku Jaga Alam Wariskan Budaya Sukumoy Luar biasa Keren 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 Bapak Baik Tadi juga kalau muda Kita sempat berbincang bahwa Festival Egek Festival Egek Atau Kepanitian Festival Egek Ini juga Istilahnya mencari dukungan Atau mencari mitra Dengan perpustakaan Ya Kira-kira gimana tuh Bapak Konsepnya Sebenarnya kan di Kegiatan kita di festival itu Salah satu adalah Cerita rakyat Ya Identifikasi Pohon dengan Bapak Samoy Ikan dengan Bapak Samoy Burung dengan Bapak Samoy Wow Membiasa Kenapa kita Menggandung teman-teman perpustakaan Nasperlidikan Karena kita mau bahwa Ketika hari kita bicara bahasa Ya Apa yang tadi sebenarnya Ancaman terhadap bahasa Apa ini Maka kita punya solusi lain Jadi Apa namanya Kita ada lomba itu lomba Sebanyak mungkin Siapa yang menulis Pohon dengan Bapak Samoy Kita akan kasih hadiah Sebanyak mungkin Siapa yang menulis Ikan dengan Bapak Samoy Ya karena itu tidak Ada di ini Jadi Apa namanya Mendidik kita untuk Kita bicara edukasi Edukasi jadi mendidik kita untuk Orang yang tetap tahu bahasa Ikan Jadi Siapa yang tahu pohon Karena pohon Orang yang tahu pohon Jenisnya apa Kita identifikasi Ini pohonnya Taling jenisnya Untuk apa Kita jadi Lebih ke situ Oke Oke Luar biasa Nah kalau biasanya Di festival itu kan Ada yang dihadirkan Gitu Ada yang dipajang Ada yang display Kira-kira Apa saja gitu Bapak Ada produk Atau apa gitu Yang dihadirkan Jadi Apa namanya Di festival pengalaman kita Festival kemarin itu Di festival pertama itu Kita Hadirkan produk Produk lokal dari masyarakat yang Mereka kerjakan selama ini Dan mereka buat Misalnya ada kerajinan Itu Mereka hadirkan Di stun-stunnya masing-masing Luar biasa Ada kuliniernya juga Kita hadirkan Jadi Bermacam-macam Apa namanya kuliniernya Ada yang masak di babu Misalnya Dengan Apa namanya Konsep yang berbeda Ada yang Jadi sebanyak mungkin Kita menghadirkan Inovasi di masyarakat Dengan mereka pekuliniernya Ada kerajinannya ada Jadi kita hadirkan di situ Ini Apa menunjukkan bahwa Apa namanya Hari ini kita punya Konsepnya begini Konsep lokalnya begini Apa Kita lihat tadi ada Lokal wisdom tadi Pengetahuan lokal tadi Apa namanya Misalnya Termasuk Sains Bagaimana orang bisa Buat belerang Orang itu bisa menyalah Jadi itu kita hadirkan di situ Bahwa Itu mungkin tidak ada di dunia kampus Tapi ketika ini Apa teman-teman Di akademisi Mahasiswa Atau peneliti Mereka rasa penting Untuk peneliti ini Bisa melakukan penting Dengan dalam Kenapa ada belerang di situ misalnya Oke Itu kan Saya bilang tadi Kita lebih ke edukasi Dan inovasi Dan Membangun sains tradasional Yang ada di masyarakat Oke Luar biasa Kalau kita misalnya Di bulan Agustus nih Kita mau join festival Itu kita harus daftar Atau Seperti apa itu Bapak? Ya Ada beberapa teman-teman Yang di Uni Muda sudah ada Di dalam grup kami Oke luar biasa Saya pikir Mungkin di podcast ini juga Sembanyak Mungkin teman-teman Yang mau masuk bagabun Di grupnya Festival Egek Untuk Apa namanya Apa dapat informasi Lebih lanjut Untuk kita Jelasnya Kita tahun kemarin Kita daftar Untuk ini Sama-sama Kita berharap Uni Muda Ikut di dalam Di dalam Minimum punya satu stand Di sana ya Siap Siap Apa yang Kemudian Yang sudah di edukasi oleh Uni Muda Itu bisa hadir di sana Dan membantu Apa namanya Memberikan pelajaran kepada publik Kepada publik Kepada publik Kita berharap Kita adalah kampus dengan sekolah Karena itu memang kita Edukasi Luar biasa Berarti Kalau dari Yang sudah daftar nih Mereka daftar ke Matalomba Apa saja itu Bapak? Kalau boleh tahu Mahasiswa Uni Muda Karena kita ke Matalomba Ada Lomba Renang Ada Lomba Foto Ada Video Cibat cerita tentang Budaya dan lingkungan Temanya terserah Masih buat Ada Lomba Apa namanya Lomba Cerita Rakyat Kalau itu Cerita Rakyat Saya tadi bilang tadi Banyak sekali kita punya Lomba-lomba yang ini Yang kita bikin ada lomba Tapi untuk anak-anak kita Kita suruh mereka menggambar Dengan temanya Banyak Kalau ini juga di tingkat Lomba Yospan Untuk ini Yospan Epik Yang budaya Jadi ada Banyak sekali Kalau kemarin kita Sekitar ada 24 Matalomba 24 Matalomba Masuk kita juga ada Siapkan trekking untuk hutan Wow trekking Wah luar biasa Keren Keren Luar biasa Keren Berarti ini sudah Kira-kira Persiapan untuk bulan Agustus Disini sudah berapa persen Ini kalau dari Bapak Selaku Ketua Panitia Kita Apa Mulai akan kerja Di minggu besok Ini Kita sudah mulai Persiapan untuk non teknis Rapat dan persiapan semua-semua Nanti di minggu ini Minggu depan ini Kita sudah mulai persiapan lapangan Karena Pernama-pernama kami Cari model ya Hari ini Kami sudah tahu Kira-kira modelnya begini Jadi kami sudah tahu Gimana apa Nanti kita akan siapkan nanti Oke luar biasa Luar biasa Tadi saya juga sempat Bercerita dengan Bapak Tori Terkait produk-produk Yang didisplay Ini ternyata Bukan cuman produk Real Tradisional Tapi ada juga Yang diinovasikan Kira-kira produk-produk Apa saja tuh Bapak Jadi apa namanya Kita punya produk yang Apa namanya Bisa diinovasi Inovasi Itu Salah satunya adalah Misalnya kita buat Mereka buat Makanan dengan bambu Ya Makanan dengan bambu Terus mereka buat Apa namanya Kalkulunier Mereka bikin Apa namanya Kulit kayu dan bawang Itu Jadi banyak sekali Jadi hari ini kan Justru itu yang Kenapa kita mau Lebih ke edukasi Karena banyak sekali Pengetahuan yang Kita belum Dapat di bawah Jadi bagaimana Kalau kita ada bawang Bagaimana mereka Pakai bawang Dari hutan kulit kaya Wah luar biasa Jadi kulit kayu Menggantikan bawang Rasanya sama Arwahnya sama Sama Jadi Ada Banyak hal yang Bisa di edukasi Dan kita gantiin teman-teman Yang juga sudah Apa namanya Banyak teman-teman Mui yang Mau itu Dari luar banyak Dan mereka pun pengetahuan juga Soal Apa namanya Produk-produk yang Mau diangkat ya Ada teman-teman Beberapa yang Produk misalnya Mereka bikin garam dari Apa ini Bawang nipah Oh Dan itu kita sama-sama sudah Diskusi dari awal memang Wow Keren kan Karena mereka munculkan itu Nah itu Jadi Sebenarnya Saya tadi bilang Karena kita lebih Membangun kembali Merktifasi sains Tersenal di Sukumu ini Iya Itu kami sebut sebagai Sains Tersenal Karena Apa namanya Itu Apa namanya Kita bicara pengetahuan yang Luar biasa Karena kita lihat itu Bagaimana bisa jadi garam Bagaimana bisa jadi Api bisa menyala itu Iya Itu keren sekali Bahkan kalau Tanpa kita sadari sebenarnya Tete nenek moyang kita yang dahulu Sudah tahu cara membuat itu Nah sekarang Waktu kita lihat lagi Ih ternyata saya punya mama Bapak Tete Sudah tahu cara membuat itu Tapi Kita tidak di edukasi saja begitu Makanya luar biasa Keren keren Nah kalau Untuk produk yang di display itu Apakah Dia sudah di branding Punya logo atau Beberapa sudah punya Sudah di branding Sudah di branding Ada yang sudah di branding Dan sudah punya logo Ada yang sudah ini Masih banyak lagi yang perlu kita Karena banyak yang belum di branding Jadi kita berharap Sebanyak mungkin Orang yang akan Fokus untuk Apa namanya Membangun kembali Membranding kembali Produk-produk yang ada Luar biasa Berarti itu sudah tergolong UMKM Begitu? Iya Ada beberapa yang kami sudah coba dorong Untuk masuk ke situ Jadi Apa namanya Kita berharap Apa namanya Festival ini Menjadi Ruang untuk Kita kembali Membranding semua Produk-produk yang ada di Sukumawa itu Oke luar biasa Nah ada juga Beberapa mahasiswa dari Uni Muda Mereka ikut program Kreativitas mahasiswa Dan itu Mereka menghasilkan produk-produk yang luar biasa Misalnya mereka buat Daun gatal Jadi obat salep Luka bakar Kemudian ada juga yang menarik sekali itu Dari ekstrak Buah pinang Jadi obat cacingan Iya Kalian muda kalau Yang bagian dari kelompok itu Dengar Podcast hari ini Mungkin bisa Coba untuk Memasukkan Produknya Ke festival Agar bisa Luar biasa Luar biasa Nah oke Bapak Bapak mungkin bisa Memberikan sedikit motivasi Atau Kata-kata yang bisa Menyemangatkan Anak-anak muda Khususnya Teman-teman Papua dan Sukumoi Dalam memajukan Budaya Sukumoi Di dunia sekarang ini Ya mungkin Kalau saya itu Saya Apa yang motivasi pertama adalah Kita sedang mengalami Culture sokelompokan budaya Yang panjang dan Apa namanya Kemudian Hari ini kita harus Perlukan kembali Bahwa Banyak sekali Pengetahuan yang Perlu kita brain Di dalam Event-event dalam Kita perlu ada inovasi Hari ini Hari ini kita bicara Merdeka Belajar Itu Tidak hanya Slogan Untuk mereka belajar Tapi itu butuh inovasi Yang tinggi Dengan demikian Apa Teman-teman yang Punya orang tua Itu jangan Pikir orang tua Mereka punya pengetahuan Kita kembali bertanya Bagaimana konsepnya Bagaimana Apa Apa namanya Kalau buat ini Bagaimana misalnya Jadi Kita tidak terjebak Di Apa namanya Pendidikan yang Kemudian kita Juga hanya Kejar jasa saja Iya Kita minimum punya inovasi Karena dunia kerja hari ini Butuh orang punya inovasi Orang yang berinovasi Baik Terima kasih sekali lagi Bapak Berikan tepuk tangan Yang beri untuk Bapak Tori Terima kasih sudah bersedia Hadir di podcast kami hari ini Baik kalian muda Jadilah anak muda yang berinovasi Dan jangan lupakan Budaya 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 kita masing-masing Kita orang Mowi Kita orang Orang Apa saja kita Orang Maluku Orang Jawa Jangan lupa budaya kita Karena itu identitas kita Itu harus melekat bersama dengan kita Luar biasa Kawan muda Kita bertemu kembali Di episode-episode selanjutnya Dan jangan lupa Daftar nanti Festival Egek Di Agustus tanggal 28 sampai 30 Luar biasa Kita akan bertemu lagi Di episode selanjutnya Sampai jumpa Asih Luar biasa Asih